Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Buat kalian yang menggunakan WhatsApp Mode mungkin pernah mengalami WhatsApp kedaluarsa dan tidak bisa dibuka. Ini terjadi dikarenakan keterlambatan kalian dalam melakukan update secara manual. Nah syukur-syukur kalau WhatsAppnya ini bisa langsung diupdate ya. Tetapi kalau misalnya WhatsAppnya clone, kemudian versinya berbeda, biasanya untuk update tidak bisa dilakukan. Dan chat yang ada di dalamnya tidak bisa dibaca sama sekali, dikarenakan WhatsAppnya kedaluarsa. Nah supaya semua chat yang masuk bisa kalian buka tanpa harus melakukan update terlebih dahulu, ada cara yang sangat mudah. Ya langsung saja silahkan simak videonya. Langkah pertama sekarang kita lihat dulu untuk tanggal kedaluarsa-nya. Di sini untuk tanggal kedaluarsa yaitu 24 Februari. Nah sekarang untuk tanggalnya kita set di bawah 24 Februari. Kita pilih di sini setelan tanggal. Kemudian kalau kalian menggunakan tanggal otomatis, kita non-aktifkan terlebih dahulu. Berikutnya pilih tanggal. Nah tadi untuk tanggal kedaluarsa-nya yaitu 24 Februari. Sekarang kita set untuk tanggal di HP menjadi 23. Lalu pilih OK. Kemudian kita keluar. Berikutnya buka lagi untuk WhatsAppnya. Dan berikutnya untuk WhatsApp yang kedaluarsa tadi bisa kita buka. Dan untuk chatnya bisa kita ketahui apa saja isinya ya. Nah ini hanya untuk sementara. Kalau kalian sudah berhasil mengamankan dan membaca semua isi chatnya, maka silahkan untuk WhatsAppnya diperbarui ke versi terbaru. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk mengetahui isi chat di WhatsApp yang telah kedaluarsa. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.